Forum grup diskusi, forum FGD ini dilakukan di seragen ini kemarin tanggal 3 September setengah 7 malam sampai jam 9 itu melakukan dialog interaktif bersama anak-anak milenial ya anak-anak milenial yang dihadiri sekitar kurang seratusan orang kemarin kemudian dari hasil diskusi singkat tersebut kami menilai bahwa animo masyarakat khususnya anak-anak ini antusiasnya luar biasa baik dari sisi melep politiknya maupun dari sisi keberpihakannya bukan salah satu yang dia senangi ya nah ketepannya nanti mungkin daerah mana saja yang sudah kalau kita ini Kornas, Kornas ini sudah memiliki 7 provinsi di Indonesia yang sudah bergabung ada Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Nusa Tenggara, kemudian BKI Jakarta, kemudian Lampung sudah mungkin di Jawa Tengah sendiri masing-masing kabupaten kota sudah terbentuk hanya memang belum belum dideklarasikan yang sudah deklarasi mana? seragen sebenarnya kemarin rencananya bukan diklarasi hanya FBD bukan karena rame sekalian ya sekalian oke nanti setelah mungkin kan seragen mungkin ada Semarang secara nasional mungkin gimana ini? untuk kegiatan nasionalnya kita mohon doanya kepada semua lapisan masyarakat khususnya warga pemilih yang memiliki hak pilih kita akan menggelar apa namanya silaturahmi nasional silaturahmi nasional itu di Jawa Tengah akan dibusat, nasional akan dibusatkan di Semarang namanya apa nanti? namanya Silaturahmi Bocai Gibran Nusantara Silaturahmi Bocai Gibran Nusantara ini insyaallah akan dihadiri dari beberapa elemen termasuk ada Pak Kiai Martin Sarkowi dari Banten nanti kemudian ada tekan-tekan yang lain akan datang dari provinsi lain Mungkin Pak Presiden enggak ada enggak ada yang menurut KMG sebagian begini Mas relawan ini adalah murni ya murni swadaya relawan baik dari anggaran dan dan lain-lain ini murni, murni swadaya urunan urunan semua pihak yang tidak ada kaitannya dengan partai politik kaitan dengan penganggaran kegiatan ini kita betul-betul swadaya betul-betul iuran urunan dari kocak pribadi masing-masing tidak ada sponsor dari partai politik maupun dari kelompok politik tertentu tidak ada ini murni betul-betul adalah inisiatif dari apa namanya relawan sesuai dengan arahan Bapak Ketua Umum Pak Imran Sukomo beliau memberikan direktif kepada kami untuk bisa berjalan semandiri mungkin untuk bisa berjalan se-independen mungkin target nanti mungkin pembentukan apa pas deklarasi berapa ribu target kita sih mudah-mudahan bisa ribuan ya kalau berapanya nanti jangan kita sebutkan dulu surprise-surprise jelas ribuan harus ribuan karena tingkatnya nasional tingkatnya nasional nanti kita akan lengkapi izin-izin dan segala macam mudah-mudahan kita juga diberi kemudahan pihak terkait supaya pelaksanaan kita juga bisa berjalan seperti apa yang kita harapkan Mas paling tidak kan sampai RT RW ya tingkat RT RW nanti apakah nanti Kordes ya tingkat Kordes sudah sudah ada di masing-masing daerah sebagian sudah tertata khususnya untuk di Jawa ya sudah tertata itu untuk acara yang yang nasional nanti di Semarang juga nanti sekaligus deklarasi sekaligus deklarasi silaturahmi dilanjutkan dengan deklarasi nasional deklarasi itu poin-poinnya salah satunya kami mengharapkan ujim materi di MK bisa dikabulkan karena memang Indonesia saat ini menurut kami ini perlu sosok bugah yang memang betul-betul bisa menjadikan Indonesia lebih baik ke depannya dan lebih apa ya lebih maju lompatannya harus lebih tinggi jadi pemimpin tidak perlu tua dulu ya gak perlu mah jadi pemimpin itu tidak harus menunggu tua tua muda pun sepanjang keilmuannya bisa membuat kemaslahan orang banyak saya rasa gak ada masalah jangan lupa follow like dan subscribe sosial media Tribun Jateng selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati